Intro Jadi teman-teman, pertama-tama gue mau minta maaf upload videonya telat sehari Karena kemarin gue kehujanan malem-malem dan bukannya minum yang anget-anget Gue malah tidur pake AC dan gak pake baju juga Jadi akhirnya bangun-bangun itu langsung masuk angin Jadi ya, kalo videonya telat, salahin anginnya, jangan salahin gue Dan seperti yang kalian tau, Rockstar itu ngerilis trailer resminya untuk DLC terbarunya gitu ya Online yang dikasih judul The Contract Dan disini kita bakal bahas apa-apa aja yang udah diinformasiin sama Rockstar terkait dengan DLC ini Yang bakal dirilis minggu depan tanggal 15 Desember Nah ceritanya, setelah sekian tahun, Franklin itu ternyata udah bekerja keras Sampai dia menjadi salah satu hustler yang paling terkenal di Los Santos Hustler itu mungkin di bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai seorang pekerja keras gitu lah ya Yang gak kenal sama rasa lelah Dan berkat kerja kerasnya ini, Franklin akhirnya bisa mendirikan sebuah perusahaan bernama F. Clinton & Partner Bidang perusahaannya ini juga gue baru denger yang berkutat di bidang Celebrity Solutions Agency Pokoknya inti dari perusahaan ini ya buat ngebantuin orang-orang elit di Finewood yang lagi ada masalah gitu lah Disini dia bakal ditemenin sama Lamar, sama Chop juga yang udah keliatan semakin tua ini Ada juga cewek yang bernama Imani ini yang gak lain merupakan seorang hacker profesional Dan dibantu sama beberapa kru lainnya Nah karena perusahaannya ini masih baru Akhirnya Franklin butuh dua hal Yang pertama itu jelas adalah seorang partner Dan nanti kita akan menjadi partnernya untuk membantu agar bisnisnya Franklin ini bisa berkembang Dan yang kedua, dia juga butuh klien Kebetulan ada seorang DJ bernama DJ Puh yang menghubungi Franklin karena temen deketnya yang gak lain adalah seorang Dr. Dre Dia ini butuh bantuan dari perusahaannya Franklin untuk merebut kembali propertinya Karena seperti yang kita tahu dari DLC Kayo Perico Dr. Dre itu awalnya juga direncanakan untuk berangkat ke Kayo Perico Tapi dia gak jadi berangkat karena musik-musiknya yang belum rilis yang ditaruh di HP itu Dicuri sama kelompok yang gak dikenal dan sekarang ada di tangan yang salah Dan makadar itu dia minta tolong Franklin untuk ngambil kembali musik-musiknya ini Nah rockstar logiknya nih ya HPnya Dr. Dre ini dicuri tahun kemarin tahun 2020 Karena disini tertulis jelas tahun kemarin Tapi dia minta tolong ke Franklinnya itu tahun ini di akhir tahun 2021 Jadi ya sepertinya musuhnya kita kali ini mungkin cuman maling miskin dan bodoh yang gak bisa bayar ahli IT Untuk nge-unlock HPnya Dr. Dre ini Oh iya buat adik-adik yang gak tahu Dr. Dre ini siapa Dia ini adalah salah satu produser paling berpengaruh di musik hip-hop Khususnya di dunia nyata Dulu itu dia sukses bikin grupnya yang bernama NWA itu bisa sukses besar Terus dia bikin banyak lagu sama rapper-raper legendaris seperti Snoop Dogg dan lain-lain Terus akhirnya bikin label sendiri bernama Aftermath Dan akhirnya setelah Dr. Dre ini mendirikan Aftermath Dia ini akhirnya merekrut Eminem Salah satu rapper yang paling berpengaruh juga dalam sejarah hip-hop Jadi kota Los Angeles atau Los Santos itu pasti gak akan lengkap kalau gak ada Dr. Dre Karena Los Angeles atau Los Santos itu pasti gak bisa pisah dari musik hip-hop Terus selain Dr. Dre rumornya nanti bakal ada beberapa musik dari artis-artis lain yang bakal ditambahin ke radionya GTA Online Daftarnya itu bisa kita lihat disini Tapi ya sekali lagi daftar ini yang namu adalah komunitas dan belum diumumin sama Rockstar Jadi statusnya itu masih segeda rumor Terus kalau kita lanjut bahas hal-hal lain yang ditemuin sama komunitas Disini kilas menemukan detail yang bagus banget Kalau di tahun 2013 di kamarnya Franklin itu bisa ditemukan ada lukisan yang tulisannya Los Santos Owns You Di tahun 2021 di trailernya ini tulisannya diganti jadi You Own Los Santos Yang juga menjadi bukti betapa suksesnya Franklin sekarang ini Terus di GTA Forums juga ada yang nge-posting lokasi potensial dari bisnisnya Franklin ini Ada yang bilang kalau lokasinya juga berpotensi bakal berbeda-beda Karena di gambar kiri ini kelihatan di belakangnya itu ada gedung Tapi di kanan, di gambar yang kanan ini gak ada gedungnya sama sekali Dan masih ada banyak lagi spekulasi yang muncul dari komunitas Jadi waktu habis announcement kayak gini Tempat kayak GTA Forums itu seru banget untuk dilihat Terus selain semua yang udah gue sebut tadi Ada juga beberapa senjata dan mobil-mobil baru Di newswarenya ini kelihatan jelas ada komplek EMP Launcher Cara kerjanya gimana gue gak tau Ada juga stun gun yang gue gak paham kenapa dimasukin ke artikelnya Padahal dari dulu di GTA Online udah ada stun gunnya juga Dan mobil barunya yang kelihatan itu ada dua Pertama Enus Jubilee sama Dibauci Champion Tapi mobil yang ada di belakangnya Dr. Dre ini Sepertinya belum ada di GTA Online sekarang ini Modelnya itu seperti Vister tapi kelihatan kayak SUV Jadi ya entahlah ini bakal jadi mobil baru juga Atau gue bisa juga salah disini Agensinya juga kelihatan bentuknya itu kayak gini Semacam versi mewahnya dari kantor CEO Ada armornya juga alias tempat gudang senjata Mungkin bahasa Indonesia nya kayak gitu Dan armornya ini cukup penting Karena nanti yang kita ambil adalah HPnya Dr. Dre yang dicolong tahun kemarin Ya ini penting banget Dan sayangnya gak ada info lanjutan yang dikasih sama Rockstar di artikelnya ini Cukup detail sebenernya Tapi gak terlalu detail juga Dan Rockstar juga bilang kalau nanti akan ada info lanjutan dalam beberapa hari ke depan Jadi ya segitu dulu aja videonya Sekali lagi gue minta maaf kalau upload videonya telat Dan makasih banyak buat temen-temen yang udah mampir kesini Jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Jangan sampai kehujanan malam-malam Terus kalau kehujanan malam-malam jangan tidur pakai AC Dan yang penting kalau tidur harus pakai baju kalau pakai AC Jadi ya makasih banyak sekali lagi Bye-bye and have a nice day Bye-bye and have a nice day